Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kau bersamamu di dalamku Kau bersamamu di dalamku Jadi buktika bersamamu Bapak kami ucapkan syukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya Engkau mempeliharakan kami sepanjang tahun ini Tuhan Mulai dari tanggal 1 Januari Kami memasuki akan tahun yang baru Tahun 2019 Dan sampai dengan bulan Desember ini Tuhan Kami bersyukur kepadamu ya Bapak Dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Dari bulan ke bulan Sedetik pun engkau tidak pernah meninggalkan kami Kalau kami sampai dengan saat ini Boleh berada di tempat ini Kami tahu rencanamu tidak akan pernah gagal Tuhan Demikian juga untuk tahun depan Kau sudah menyediakan perkara-perkara yang luar biasa Kami sangat percaya kepadamu Tuhan Doa orang yang benar dengan sehati Engkau mendengar Tidak ada sesuatu yang doa kami yang terhambat Kami bersyukur untuk semua dan semuanya ini Tuhan Untuk segala pujian penyembahan kami Untuk segala persembahan dari Siongit maupun dari drama Yang kami lihat dan dengar tadi Kami bersyukur Tuhan untuk semua dan semuanya ini Biarlah apa yang kami lihat dan kami dengar tadi Menjadi suatu pelajaran dalam hidup kami Untuk mendahulukan engkau di dalam segala perkara Dan juga untuk melayani keluarga Terima kasih Bapak untuk semuanya ini Saat ini adalah waktunya engkau bicara dengan kami Engkau siapkan hati jiwa dan pikiran kami Tuhan Karena kami datang pada sore hari ini Dengan penuh pengucapan syukur untuk sepanjang tahun ini Di dalam segala perkara yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tapi terus menerus kami tahu Bahwa tanganmu tidak terlalu singkat untuk tidak menolong kami Engkau selalu mengulurkan tanganmu buat kami Engkau selalu membawa suatu jalan keluar buat kami Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah Dan saat ini kami tahu Engkau sudah menyediakan perkara yang luar biasa tahun 2020 Double 20 Tuhan Kami percaya Double porsi akan kami terima Karena 20 kali 2 Double porsi akan kami terima Kami percaya Tuhan Engkau siapkan hati jiwa dan pikiran kami Untuk kami menyambut firmanmu Bicaralah Bapak Karena kami siap buat mendengar Alam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya Sekali lagi katakan dengan keras Silahkan duduk saudara Silahkan duduk Siap buat dengar firman Tuhan Siap buat menyambut perkara yang luar biasa tahun depan Siap buat menyambut perkara yang luar biasa tahun depan Coba katakan yang lebih keras Siap buat menerima segala sesuatu tahun depan Saudara Tahun depan adalah tahun yang luar biasa Beberapa waktu yang lalu Saya mendapatkan suatu WA ya Kesaksian Atau vision yang dia dapatkan Penglihatan yang dia dapatkan Suatu saat dia sedang Berdoa Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan Sesuatu penglihatan Dan ternyata Penglihatan yang dilihat itu Hampir banyak Yang mendapatkan dari hamba-hamba Tuhan yang besar Banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan akan hal-hal seperti itu Intinya akan saya sampaikan apa yang mereka lihat Yang mereka lihat adalah begini Sedang mereka berdoa Sedang mereka berdoa Saya harap saudara benar bisa tangkap Dan bisa mengerti apa yang bakal terjadi untuk tahun depan Saat mereka sedang berdoa Tiba-tiba Tuhan perlihatkan suatu bukit Saudara tahu bukit Bukit adalah Sesuatu Lebih rendah dari gunung Betul? Yang namanya bukit Adalah sesuatu Yang lebih rendah Dari gunung Tapi lebih tinggi dari lembah Betul? Dia melihat sebuah bukit Yang tidak terlalu tinggi Saat dia melihat akan bukit itu Lalu dia katakan Tuhan ada apa ya Kalau saya lihat bukit ini Dan Tuhan katakan Kalau engkau bisa naik ke bukit itu Di bukit itu terdapat banyak pintu gerbang yang terbuka Dan pada saat pintu gerbang itu terbuka Dan Tuhan katakan Nah Bukit itu adalah tahun depan Tahun 2020 Engkau melihat ya Tidak terlalu tinggi Setiap orang dapat untuk menjangkau dan menaiki akan bukit tersebut Dan saat engkau sampai di tempat itu Di bukit yang tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu terjal Semua pintu gerbang terbuka Berarti tahun depan Ada perkara-perkara yang luar biasa Semua pintu Tuhan buka Lalu apa yang terjadi Mereka semua pada lari Saudara Untuk menaiki bukit itu Saya percaya Kalau saudara mendapatkan penglihatan itu Mau tidak mau Tahun 2020 akan datang Betul tidak? Tidak bisa saudara katakan Aku mau tinggal di tahun 2019 Tidak bisa Mau tidak mau Saudara dan saya akan naik Dan harus memasuki tahun 2020 Kurang lebih 21 hari yang akan datang Lalu mereka banyak sekali mereka mau naik Ada yang merasakan gini Aku mau lihat Lihat dulu Tapi banyak sekali orang-orang ini yang sudah mau naik Saat mereka naik Memang bukit tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu terjal Tetapi Tiba-tiba dia melihat Loh kok banyak orang yang melorot ya Saudara tau melorot Naik akhirnya turun kembali Banyak sekali Sudah naik baru 2-3 langkah 2-3 langkah naik ke atas Melorot lagi Melorot lagi Melorot lagi Lalu dia katakan Tuhan Kenapa Kok banyak sekali orang yang gak bisa naik Kok melorot lagi Melorot lagi Tuhan katakan Kurang hati-hati Kenapa dikatakan Tuhan katakan Kurang hati-hati Karena jalannya licin Saudara Ini peringatan buat saudara dan saya Mau tidak mau Saudara dan saya akan naik Nah kebukit itu Mau tidak mau Saudara dan saya akan menjalani Tahun 2020 Tapi Ada dua peringatan Hati-hati Karena jalannya licin Betul? Ini harus ada Masukkan dulu dalam diri kita Hati-hati Karena jalannya licin Sesudah itu lama-kelamaan Mereka yang sudah Naik Turun Jatuh lagi Naik Jatuh lagi Naik Jatuh lagi Mereka Ada yang putus asa Dan dia katakan Sudahlah aku di bawah saja Aku tidak mau naik lagi Berat Akhirnya dia di bawah Sampai sih Tahun 2020 Tapi tidak bisa Sampai di puncak Destiny Karena apa? Putus asa Tidak mau lagi Takut Kapok Taruh Takut melorot lagi Takut melorot lagi Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan Aku mau coba lagi Aku mau hati-hati Dan aku harus sampai Apa yang Orang-orang yang punya Hati yang besar ini Dia memberanikan diri Dia mulai menaiki akan bukit itu Pelan-pelan Sudah lah Tapi pasti Dia melihat keadaan situasi Dia berjalan dengan hati-hati Lama-lama dia naik Tidak melorot Naik lagi Tidak melorot Naik lagi Ternyata Ternyata Dalam perjalanan itu Itu bukit Ada panjatan-panjatan Yang kalau kita lihat Kita tidak akan jatuh Sehingga Setelah dia mempelajari Dia tahu Dia hati-hati Akhirnya dia naik 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 Akhirnya mencapai puncak Bukit itu Dan pada saat sudah dipuncak Apa yang terjadi Dia lihat semua pintu terbuka Dia bisa menikmati Akan segala sesuatu Yang Tuhan sediakan Saya berdoa Saudara Jangan terlalu tergesa-gesa Tapi jangan sekali-kali Saudara menjadi putus asa Menghadapi tahun depan Apa yang harus dilakukan Adalah Lihat keadaan dan situasi Ternyata Tuhan sediakan Tempat-tempat Pijakan Yang membuat Saudara Dan saya tidak akan Bakal melorot Naik Ketempat pijakan itu Naik ke tempat pijakan itu Lagi Naik ke tempat pijakan itu Lagi Dan akhirnya mencapai puncak Dan saudara akan melihat Banyak divine connection Yang Tuhan bukakan Banyak Joint venture Yang Tuhan sediakan Sampai terbuka Buat saudara dan saya Amin Amin Siap Siap Hari ini saudara Kemarin pada saat kita Doa 24 jam Yang pertama Tuhan katakan Begini Nah Tahun depan Tuhan sediakan Dua senjata Betul Kenapa Tuhan Berikan dua senjata ini Karena Tuhan tahu Inilah tempat terjalnya Kita butuh perlindungan Kita butuh terobosan Betul Oleh karena itu Tuhan sudah siapkan Nah Untuk menaiki Ketempat Yang dinamakan Bukit itu Kamu gak bisa sendiri Gak bisa buru-buru Kamu harus tahu Situasi keadaan Kamu bisa melakukan Dan Tuhan berikan Dua senjata Amin Buat saudara yang belum mendengar Saudara bisa Lihat di Youtube Sudah di Dikeluarkan Dan Sudah Dilihat di soundcloudnya Ada Tentang Senjata yang pertama Yang Tuhan berikan Di tangan kiri Yaitu Perlindungan Masmur 91 Kenapa? Karena Tuhan katakan Tahun depan Bukan tahun yang 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 Benar-benar Makmur semuanya Makmur buat Orang-orang tertentu Terlepas dari Semuanya malah petaka Buat orang-orang tertentu Jadi Butuh perlindungan Banyak masalah Banyak bencana Yang bakal terjadi Tapi Tuhan sudah katakan Suatu senjata Senjata di tangan kiri Yaitu Masmur 91 Hari ini Kita membahas Senjata Yang kedua Yang ada di tangan kanan Yaitu Yesaya 60 Saudara Oleh karena itu Saat ini Saya ingin bersama-sama Ya Sampaikan Ada perkara-perkara Yang luar biasa Karena Tuhan Berikan Tujuh Pintu Yang terbuka Apa itu? Apa itu? Berapa pintu? Saya harap Ini kotbah Saudara respon Saat saya bertanya Saudara jawab Ferman Tuhan katakan Ini tahun P Amin Apa yang kau ucapkan Itu akan jadi Jadi harus ada respon Respon adalah sesuatu Yang mengatakan Aku Percaya Ya dan Amin Apa yang Divermankan Jadi Buat hidupku Amin Itu yang harus ada Sebab kalau tidak Berkat itu yang Saya terima Saya terima sendiri Siapa yang mau terima Berkat? Nah Kalau mau Respon Setiap apa yang ditanya Amin Ada tujuh Pintu Karena itu Pintu gerbang Yang terbuka Dan banyak Peluang Ada tujuh pintu Saudara Pada saat Saya dapat Ferman ini Tuhan ngatakan Nah Ada tujuh pintu Yang akan Aku bukakan Untuk tahun depan Ada Firmannya Enggak? Ada Kita baca bersama-sama Dalam Sakarya Fatsal yang ke-10 Ayat 4 Dan ayat yang ke-5 Saudara Ditayangkan Di sini Dikatakan Yuk Kita bangkit Berdiri Respon nih Ferman Tuhan Respon nih Ferman Tuhan Dua Tiga Daripada Mereka Akan Muncul Batu Penjuru Daripada Mereka Akan Muncul Patok Kemah Daripada Mereka Akan Muncul Busur Perang Daripada Mereka Akan Keluar Semua Penguasa Bersama-sama Terus Maka Mereka Akan Seperti Pahlawan Yang Menginjak-injak Musuh Seakan-akan Itu Lumpur Di jalan Mereka Akan Berperang Sebab Tuhan Menyertai Mereka Dan Mereka Akan Membuat Orang-orang Yang Mengendarai Huda Ini Firmannya Ini Firmannya Kamu terima Dulu Silahkan duduk Ferman Ini Adalah Ferman Buat Tahun Depan Ada Janji Tuhan Dalam Sakarya Fatsal 10 Ayat 4 Dan 5 Jika Saudara Meresponi Dan Percaya Itu Akan Menjadi Kenyataan Dalam Hidupmu Amin Amin Nah Lalu kita bahas Dikatakan Gini Daripada Mereka Itu artinya Daripada Kita Ini kan Firman Tuhan Tadi Dalam Sakar Dikat Daripada Mereka Mereka Siapa Saya Sion Amin Keluargaku Daripada Saya Dan Keluargaku Akan Muncul Batu Pencur Yang Pertama Ini Pintu Gerbang Pertama Daripada Saudara Dan Saya Akan Muncul Batu Pencur Katakan Sebelahnya Eh Tahun Depan Dari Hidupku Dari Keluargaku Akan Muncul Batu Penjuru Akan Muncul Batu Penjuru Ada Perkara-perkara Yang ajaib Itu Pintu Gerbang Yang Pertama Pintu Gerbang Yang Pertama Batu Penjuru Kita Akan Bahas Apa Si Batu Penjuru Itu Dikatakan Apa Arti Batu Penjuru Saudara Tahu Batu Penjuru Itulah Batu Yang Dipakai Sebagai Pusat Atau Sentral Sebuah Bangunan Betul Enggak Orang Kalau Mau membangun Rumah Saya Teringat Sekali Pada Waktu Kami Mau Membeli Tanah Sebelah Ini Yang Sekarang Dipakai Gedung Gedung Sekolahan Itu Dulunya Kan Ada Tembok Tanah Kosong Kita Enggak Punya Uang Tapi Tuhan Katakan Begini Nah Tanah Sebelah Ini Aku Berikan Kepadamu Buat Sekolah Lalu Ternyata Tanah Itu Disita Sama Bank Saya Anugerah Tuhan Pensiunan Notaris Saya Kenal Sama Bank Bank Saya Lihat Oh Itu Ada Di Bank Pada Saat Itu Ada Di Bank Danamon Pak Tanah Sebelah Itu Disita Iya Kenapa Bu Mau Dibeli Iya Hebat Saya Berani Ngomong Itu Duit Tidak Ada Iya Terus Saya Masih Ingat Saat Itu Saya Pergi Sama Ibu Ina Tapi Ini Harus Dibayar Bu Orangnya Sudah Nunggak Lama Bunganya Sekian Ini Ya Pak Saya Melihat Sudah Ibu Harus Bayar Masukkan Uangnya Ke Bank Danamon Saya Punya Rekening Di Bank Danamon Nanti Uang Saya Masukkan Ke Rekening Saya Nanti Begitu Mau Dijual Nanti Saya Transferkan Ke Utangnya Orang Ini Saya Kaki Saya Ditendang Sama Ibu Ina Gitu Diam Saya Gitu Dipikir Mau dimasukin Duitnya Mana Cik Gitu Dari Matanya Saya Tau Saya Diem Dulu Yang Penting Diem Dulu Singkat Cerita Saya Bilan Pak Saya Mau Pijam Kuncinya Saya Mau Masuk Lihat Dulu Tanahnya Loh Ibu Di gedung Rasnya Sebetulnya Tau Ya Tapi Saya Pengen Lihat Dalamnya Akhirnya Dikasih kunci Kita Saya Masuk Kelilingi Yuk Kelilingi Anak-anak Sekolah SD Saya Bila Tiap Pagi Kamunya Guru-guru Tiap Pagi Murid-muridnya Suruh Kelilingi Tempat Kelilingi Kelilingi Terus Kelilingi Terus Lalu Akhirnya Singkat Cerita Belum Kita Beli Lalu Saya Bila Yuk Yuk kita Bikin Batu Penjuru Itu belum Dibeli Tidak ada Orangnya Kuncinya Dari Saya Banknya Percaya Sama Saya Saya Panggil Tukang Ini Buat Batu Penjuru Gali Bikin Fondasi Disitu Tutup Tanah Lagi Doain Kasih Segala Sesuatu Seribu Jurus Taruh Disitu Tuhan Ini Milikmu Pasti Jadi Wujud Nyata Bangunan Jadi Karena Apa Dipancangkan Batu Penjuru Batu Penjuru Itu Sentral Kan Tuhan Katakan Kalau Engkau Tahu Bisa Naik Sampai Tahun 2020 Engkau Akan Menjadi Sentral Di Dunia Ini Tahun 2020 Engkau Akan Bisa Menjadi Sentral Nah Sekarang Saya Mau Katakan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Sentral Sentral Adalah Sesuatu Pusat Betul Betul Nah Kalau Saudara Dan Saya Menjadi Sentral Maka Akan Terjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Baca Di Dalam Yesaya 28 Ayat 16 Yesaya 28 Ayat 16 Sebab Itu Beginilah Ferman Tuhan Sesungguhnya Kalau Ada Ferman Yang Dikatakan Sesungguhnya Itu Pasti Jadi Dikatakan Sesungguhnya Aku Kata Tuhan Meletakkan Sebagai Dasar Dision Sebuah Batu Yang Teruji Sebuah Batu Penjuru Yang Mahal Satu Dasar Yang Teguh Dan Dikatakan Siapa Yang Percaya Tidak Akan Amen Saudara Tau Yesus Kristus Tuhan Adalah Batu Penjuru Dan Dikatakan Vision Tuhan Letakkan Batu Penjuru Dan Ferman Tadi Dikatakan Dari Mereka Akan Timbul Apa Batu Penjuru Yaitu Saudara Dan Saya Amin Sentral Sentral Ada Suatu Pusat Kalau Tuhan Sudah Nunjuk Saudara Sebagai Pusat Saudara Akan Menjadi Distributor Yang Luar Biasa Dimana Mana Saudara Akan Menjadi Sentralnya Semua Orang Pengen Mau Apa Kamu Mau Beli Dari Agen Enggak Kalau Bisa Aku Mau Jadi Distributor Yang Besar Amin Karena Saudara Saudara Dan Saya Jadi Sentral Dalam Segala Sesuatu Ini Ferman Ini Janji Ini bukan Kata-kata Saya Tapi Ini Kata Ferman Amin Ini Kata Ferman Menjadi Batu Penjuru Amin Terus Yang Bagaimana Bisa menjadi Batu Penjuru Kita Dikatakan Di Sebelah Kanan Tuhan Kasih Jenjata Yesaya 60 Betul Kita Baca Yesaya 60 Ayat Yang Pertama Ini Sentral Ini Batu Penjuru Bangkitlah Menjadi Teranglah Saudara Sentral Tidak Pernah Gelap Saudara Sentral Selalu Terang Jikalau Terang Itu Mulai Menyala Mulai Terjadi Sesuatu Itu Semua Orang Akan Datang Kepada Terang Dikatakan Bangkit Menjadi Teranglah Sebab Terang Datang Dan Kemuliaan Tuhan Terbit Atasmu Sebab Sesungguhnya Kegelapan Menutupi Bumi Dan Kekelamaan Menutupi Bangsa Bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit Atasmu Dan Kemuliaannya Menjadi Nyata Atasmu Saudara Apa artinya Begini Bangkit Menjadi Terang Tapi saya Ini Tidak Bisa Jadi terang Tetapi Kalau Sinar 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 Kemuliaan Tuhan Masuk Menyinari Kita Maka Kita Akan Ada Radiasi Terang Amin Radiasi Terang Inilah Yang membuat Semua orang Akan Melihat Kita Dan Kita Akan Menjadi Sentral Hanya Karena Anugrah Tuhan Terang Menyinari Kita Yang Membuat Dengan Terang Menyinari Kita Kita Menjadi Terang Maka Kita Akan Menjadi Sentral Buat Bangsa Bangsa Amin Tangkap Saudara Ini Tangkap Hal Ini Akan Menjadi Kenyataan Dalam Hidup Amin Saudara Sekarang Musim Mau Musim Hujan Saudara Tau Laron Dia Itu Kalau Mulai Jam 6 Dia Akan Cari Lampu Yang Terang Begitu Lampu Kita Nyalakan Dia Akan Datang Mengerumuni Terang Lampu Itu Betul Nggak Pernah Ngalami Nggak Supaya Laronya Pergi Lampunya Kudu Dimatikan Betul Nggak Di mana Ada Terang Di situ Kumpul Semuanya Di mana Kau akan Menjadi Sentral Tuhan Tempat Ini Akan Penuh Kemuliaan Tuhan Akan Dinyatakan Di mana Terang Tuhan Ada Dalam Hidup Sesuai Dengan Yesaya 60 Maka Akan Terjadi Perkara Yang Ajaib Dalam Hidup Amin Bangsa Bangsa Berduyun Datang Kepada Terang Dan Raja Raja Kepada Cahaya Yang Terbit Atasmu Amin Ini Akan Terjadi Bangsa Bangsa Akan Melihat Ada Apa Tahun 2020 Kok Ternyata Ada Sesuatu Sentral Dalam Hidup Tiap Anak Tuhan Karena Itulah Janji Tuhan Angkatlah Mukamu Dan Lihatlah Kesekeliling Mereka Semua Datang Berhimpun Kepadamu Anak Anak Laki Laki Datang Jauh Dan Anak Anak Mu Perempuan Di Gendong Yang Pertama Jadi Patok Jadi Apa Tadi Dikatakan Jadi Apa Amin Menjadi Batu Pencuru Kalau Terangmu Menjadi Nyata Dalam Hidup Hal Yang Kedua Dikatakan Menjadi Patok Kemah Coba Kita Kembali Kepada Sakarya 10 Tadi Ayat 4 Dikatakan Dikatakan Daripada Mereka Akan Muncul Batu Penjuru Daripada Mereka Akan Muncul Patok Kemah Apa Yang dimaksudkan Dengan Patok Kemah Ini Pintu Gerbang Yang Kedua Pintu Gerbang Yang Kedua Adalah Menjadi Patok Kemah Saudara Patok Itu Gunanya Satu Kalau Saudara Mau Melihat Seberapa Banyak Batas Tanah Saya Itu Suka Dari BPN Kita Minta Pak Minta Patoknya Supaya Menjadi Suatu Tanda Patok Adalah Suatu Tanda Ini Milik Saya Ini Batas Milik Saya Itu Patok Bisa Buat Matok Tanah Tapi Patok Juga Bisa Dipakai Buat Bunuh Si Sera Masih Ingat Urusan Daripada Istri Yael Istri Yael Saat Itu Si Sera Ada Seorang Panglima Yang Luar Biasa Dia Mengalahkan Bangsa Israel Nah Saat Itu Dia Lari Ke Kemah Yael Saat Di Kemah Yael Apa Yang Terjadi Dia Katakan Ini Musuh Dia Ambil Patok Kemah Jadi Patok Itu Bisa Dipakai Buat Memancangkan Suatu Tapi Buat Membunuh Musuh Tapi Patok Itu Juga Bisa Dipakai Buat Bentangkan Tendamu Untuk Memperbesar Dan Memperluas Usahamu Amin Saudara Tergantung Dari Apa Yang Kita Mau Pakai Patok Patok Bisa Dipakai Buat Ngikat Rambutnya Simpson Betul Tergantung Tetapi Di dalam Keluaran 35 Ayat 18 Dikatakan Patok Kemah Suci Dan Patok Pelataran Dan Talinya Jadilah Patok Yang Luar Biasa Dalam Tuhan Amin Dikatakan Kamu Akan Menjadi Patok Kemah Artinya Seberapa Kamu Memperluas Usahamu Patok Disitu Seberapa Kamu Ingin Untuk Memperluas Pelayananmu Patok Disitu Sebagaimana Saya Katakan Saya Percaya Tuhan Harus Katakan Ini Tanah Harus Jadi Milik Untuk Sekolah Saya Sudah Panjangkan Ini yang Namanya Batu Penjuru Saya Katakan Patok Ujung Sana Patok Ujung Sini Kan Katakan Tuhan Ini Milikmu Patok Ada Tanda Pemilikan Seberapa Banyak Imanmu Patok Itu Akan Menjadi Milikmu Tahun Depan Tuhan Janjikan Pintu Gerbang Yang Kedua Perluas Usahamu Perluas Pelayanan Dan Tuhan Katakan Patok Akan Menjadi Milik Kita Karena Tuhan Katakan Daripada Mereka Akan Keluar Patok Patok Kemah Betul Ingat Tangkap Itu Gerbang Yang Kedua Gerbang Yang Ketiga Dikatakan Daripada Mereka Akan Menjadi Busur Perang Apa Itu Busur Perang Kita Baca Dalam Samuel 22 Ayat 35 Yang Mengajar Tanganku Berperang Sehingga Lenganku Dapat Melengkungkan Busur Tembaga Dua Raja Raja 13 Mulai Ayat Yang 15 Berkatalah Elisa Kepadanya Ambilah Busur Dan Anak-anak Panah Lalu Diamilah Busur Dan Anak-anak Panah Berkatalah Ia Kepada Raja Israel Tariklah Busur Mu Lalu Ia Menarik Busurnya Tetapi Elisa Menaruh Tangannya Di atas Tangan Raja Serta Berkata Bukalah Jendela Di Sebelah Timur Dan Ketika Dibuka Berkatalah Elisa Panahlah Lalu Dipanah Kemudian Berkatalah Elisa Itulah Anak-anak Kemenangan Daripada Tuhan Anak-anak Kemenangan Terhadap Aram Engkau Akan Mengalahkan Aram Diafek Sampai Habis Binasa Saudara Anak Panah Kalau Tanpa Busur Dia Enggak Bisa Melecit Dengan Keras Tapi Kalau Anak Panah Itu Ditaruh Dalam Busur Dan Mulai Busur Itu Direntangkan Seberapa Besar Dan Lebarnya Engkau Membentangkan Akan Busur Itu Seberapa Anak Panah Itu Akan Melecit Jauh Saudara Apa Gambarannya Tuhan Tuhan Katakan Engkau Diberi Kuasa Engkau Saudara Dan Saya Diberi Kuasa Tahun Depan Bukan Sekedar Sebagai Anak Panah Tetapi Saudara Dan Saya Sebagai Busur Saudara Betul Busur Apa Dikatakan Busur Buat Perang Bisa Membunuh Musuh Tapi Bisa Memperluas Karena Dikatakan Inilah Busur Yang Membuat Anak Panah Kemenangan Kemanapun Engkau Pergi Kemenangan Di Tangan Saudara Dan Saya Amin Ini Luar Biasa Banget Sangat Luar Biasa Jadi Tuhan Untuk Tahun Depan Lalu Kita Teruskan Yang Keempat Dikatakan Menjadi Penguasa Bersama Saya 60 Ayat 5 Pada Waktu Itu Engkau Akan Heran Melihat Dan Berseri-seri Engkau Akan Tercengang Dan Akan Berbesar Hati Sebab Kelimpahan Dari Seberang Laut Akan Beralih Kepadamu Dan Kekayaan Bangsa Bangsa Akan Datang Kepadamu Saudara Sejumlah Unta Akan Menutupi Daerahmu Unta Unta Muda Dan Median Dan Efra Mereka Semua Akan Datang Dan Syeba Akan Membawa Emas Dan Kemenyan Serta Memberitakan Perbuatan Masyur Tuhan Menjadi Penguasa Dikatakan Menjadi Penguasa Bersama Ini Menandakan Ada Joint Venture Yang Tuhan Bukakan Untuk Tahun Depan Banyak Tawaran Yang Akan Saudara Terima Untuk Ikut Kerjasama Dalam Segala Perkara Saudara Beberapa Hari yang Lalu Saya Ditelepon Oleh Seorang Pengusaha Yang Diberkati Tuhan Dia Tiba-tiba Telepon Dan Dia Mengatakan Saya Sekarang Ada Di Luar Negeri Saya Tanya Oh Kamu Lagi Jalan-Jalan Oh Enggak Bu Lagi Bisnis Saya Sedang Diundang Untuk Konferensi Dan Saya Merasakan Itu Anugerah Tuhan Yang Luar Biasa Karena Tuhan Memberkati Usaha Saya Dia Pengusaha Tambang Yang Sangat Besar Di Indonesia Dia Punya Tambang Nickel Yang Luar Biasa Dan Dia Mendapatkan Undangan Dan Dia Katakan Dia Ditunjuk Dan Sesudah Disurvei Semuanya Dia Termasuk Tiga Besar Di Seluruh Dunia Saudara Dia Pemasok Nickel Yang Luar Biasa Diberkati Tuhan Luar Biasa Kenapa Karena Hatinya Melekat Kepada Tuhan Dan Tuhan Katakan Tuhan Sanggup Membuat Dia Menjadi Penguasa Dia Banyak Sekali Tawarkan Untuk Join Join Sama Perusahaan Besar Besar Di Luar Negeri Ini Waktunya Dan Saya Percaya Bukan Sekedar Pengusaha Itu Saja Ini Akan Menjadi Milik Saudara Dan Saya Telinga Telinga Yang Mau Mendengar Akan Apa Yang Tuhan Sedang Rencanakan 2020 Dikatakan Kamu Akan Menjadi Penguasa Bersama Sama Berarti Ini Join Sama Orang Dia Diperkati Saya Diperkati Amen Mungkin Saudara Mengatakan Mana Mungkin Aku Tidak Punya Modal Buat Tuhan Tidak Ada Barang Yang Mustahil Siapa Tahu Modal Diberi Sama Dia Untuk Saudara Bisa Disuruh Kerja Join Untuk Menjadi Penguasa Bersama Sama Amen Ini Akan Terjadi Katakan Lagi Engkau Akan Mengisap Susu Bangsa Bangsa Artinya Kenikmatan Dan Pertumbuhan Dan Akan Meminum Susu Kerajaan Kerajaan Maka Engkau Akan Mengetahui Ba Akulah Tuhan Juru Selamat Mu Dan Penebus Mu Yang Maha Kudus Adalah Alayakub Saudara Mungkin Mengatakan Begini Aku Sebagai Pengajar Sebagai Guru Aku Sebagai Karyawan Mana Mungkin Saudara Tidak Ada Yang Mustahil Untuk Kita Join Dengan Universitas Dengan Sekolah Sekolah Di luar Negeri Dan Saudara Di biaya Di biaya Untuk Sekolah Di sana Amin Buat Tuhan Itu Perkara Kecil Karyawan Penari Buat Tuhan Perkara Kecil Untuk Kau Dibawa Sampai Keluar Negeri Disekolahkan Di sana Untuk Menjadi Penari Buat Tuhan Itu Perkara Kecil Karena Ada Dikatakan Menjadi Penguasa Bersama Sama Amin Lakukan Bagian Tahun 2020 Ada Perkara Yang Ajaib Saudara Mungkinkah Aku Bisa Kalau Aku Sebagai Ibu Rumah Tangan Bisa Saja Kenapa Tidak Suatu Saat Mungkin Ada Orang Yang Datang Dari Luar Negeri Makan Masakan GK Wow Masakannya Enak Siapa Yang Masak Ibu Ibu Oh Aku Mau Buka Restoran Di Luar Negeri Yuk Ikut Saya Tak Biayain Tiga Empat Orang Bahkan Sepuluh Orang Masak Di Sana Tak Kasih Gaji Tak Kasih Ini Buka Restoran Ternyata Di Luar Negeri Bisa Enggak Itu Perkara Kecil Buat Tuhan Menjadi Penguasa Bersama Sama Lalu Orang Orang GK Mengatakan Begini Gak Mau lah Kalau Saya Cuma Sekedar Disuruh Jadi Karyawan Jadi Maunya Apa Join Dong Oh Ya 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 Maksud Maksudnya Gimana Ya Saya Keluar Tenaga Kamu Lu Keluar Uangnya Kamu Buka Lestoran Join Sama Saya Boleh 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 Buat Tuhan Tidak Ada Barang Yang Mustahil Amin Dari Dari Yang Kerja Di GK Disini Punya Cabang Disana Dimana Mana Itu Perkara Kecil Atau Perkara Besar Di Adepan Tuhan Kecil Amin Jadi Jangan Merasakan Gini Mana Mungkin Jangan Belajar Seperti Sakarya Sakarya Pada Saat Dikatakan Engkau Akan Punya Anak Laki Laki Dan Akan Membuka Jalan Buat Kristus Yesus Akan Lahir Mana Mungkin Lalu Malekat Gabriel Ngatakan Kau Punya Level Sebagai Imam Besar Levelmu Adalah Imam Besar Engkau Tidak Percaya Kepada Malekat Gabriel Bisu Kamu Mau Bisu Mau Bisu Jangan Suka Mengatakan Tidak Mungkin Buat Ferman Tuhan Selalu Mungkin Amin Ayo Saudara Kita Responi Akan Ferman Tuhan Pada Malam Hari Ini Sebagai Ganti Tembaga Aku Akan Membawa Emas Dan Sebagai Ganti Besi Aku Akan Membawa Perak Sebagai Ganti Kayu Tembaga Dan Sebagai Ganti Batu Besi Aku Akan Memberikan Damai Sejahtera Dan Keadilan Yang Akan Melindungi Dan Mengatur Hidup Amin Jangan Tidak Percaya Senjata Ini Sudah Tuhan Berikan Di Tangan Kanan Amin Yang Kelima Pintu Gerbang Yang Kelima Tuhan Katakan Engkau Akan Menjadi Pahlawan Saudara Kalau Namanya Pahlawan Tidak Pernah Kalah Saudara Saya Tidak Pernah Nonton Film Tapi Biasanya Kalau Film Itu Kalau Super Hero Itu Kalah Kalah Menang 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 Ujungnya Itu Pahlawan Dan Tuhan Katakan Oh Akan Menjadi Seorang Pahlawan Amin Super Hero Pahlawan 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 Itu Selalu Menangan Gak Pernah Namanya Pahlawan Itu Kalah Karena Apa Di depan Kita Ada Yesus Kristus Tuhan Amin Dia Yang Berperang Di depan Kita Kita Lebih Daripada Pemenang Amin Kita Lebih Dari Pemenang Ayat Sepuluh Dari Yesaya 60 Orang Orang Asing Akan Membangun Tempokmu Dan Raja-Raja Mereka Akan Melayani Engkau Bayangkan Saudara Kalau Ada Orang Yang Membangun Punya Kita Kita Keluar Ruang Engkau Kan Namanya Lebih dari Pemenang Betul Dikatakan Sebab Dalam Murkaku Aku Telah Menghajar Engkau Namun Aku Telah Berkenan Untuk Mengasihkan Engkau Pintu Pintu Gerbang Mu Akan Terbuka Senantiasa Baik Siang Maupun Malam Tidak Akan Tertutup Supaya Orang Dapat Membawa Kekayaan Bangsa Bangsa Kepadamu Sedang Raja-Raja Mereka Ikut Digiring Sebagai Tawanan Karena Saudara Dan Saya Menjadi Pak Sungguh Bangsa Dan Kerajaan Tidak Mau Mengabdi Kepadamu Akan Lenyap Orang Yang Tidak Mau Tunduk Lenyap Bangsa Bangsa Akan Dirusakkan Kemuliaan Libanon Yaitu Ponsanobar Pohon Barangan Dan Pohon Semarah Akan Dibawa Bersama Sama Kepadamu Untuk Mempersemarakan Tempat Bait Kudusku Sebab Aku Hendak Memuliakan Tempat Kakiku Berbijak Anak-anak Orang Yang Menindas Engkau Akan Datang Kepadamu Dan Tunduk Nah Dari Sini Kita Lihat Karena Saudara Dan Saya Akan Jadi Pahlawan Semua Orang Yang Menista Engkau Akan Sujud Menyembah Di Bawah Kakimu Yes Saya Ayat Yang Kedua Puluh Dan Dua Orang Orang Benar Saudara Menandakan Seluruh Anak Keturunan Menjadi Orang Benar Seluruh Anak Anak Menjadi Orang Benar Amin Mereka Memiliki Negeri Untuk Selama Lamanya Berarti Apa Yang Tuhan Janjikan Itu Betul Betul Luar Biasa Mereka Sebagai Orang Akan Mereka Sebagai Cangkokan Yang Kutanam Sendiri Untuk Memperlihatkan Keaguan Saudara Saudara Ini Siapapun Saudara Saudara Dicangkok Bukan Dari Biji Saudara Dicangkok Dimasukkan Sebetulnya Dikatakan Engkau Tidak Berlayak Tapi Aku Ambil Engkau Tak Cangkokkan Dalam Hidupku Yang Tidak Layak Menjadi Layak Itu Tuhan Begitu Luar Biasanya Atas Hidup Saudara Yang Paling Kecil Akan Menjadi Kaum Yang Besar Saudara Kalau Saudara Katakan Aku Modal Yang Kecil Engkak Masalah Karena Yang Kecil Akan Menjadi Yang Engkak Masalah Saudara Kok Katakan Aku Talent Tanya Kecil Engkak Masalah Aku Kerasanya Tidak Bisa Apa-apa Engkak Masalah Yang Tidak Bisa Apa-apa Menjadi Bisa Apa-apa Yang Paling Kecil Akan Menjadi Kaum Yang Besar Dan Yang Paling Lemah Akan Menjadi Bangsa Yang Kuat Aku Tuhan Yang Melaksanakan Dengan Segera Tuhan Ini Janji Tuhan Yang Luar Biasa Kalau Saudara Hari Ini Datang Di Tempat Ini Dengar Kalau Saudara Streaming Dimana Saja Saudara Dengar Berkat Ini Mengalir Atas Hidup Saudara Pasti Terjadi Pasti Terjadi Karena Ini Bukan Perkataan Manusia Tapi Janji Tuhan Dalam Ferman Tuhan Ini Bukan Perkataan Manusia Kan Tuhan Katakan Nak Janji Ini Ada Dalam Hidup Amin Saudara Sapa Yang Saudara Sudah Mendapatkan Ini Yang Belum Coba Angkat Tangan Supaya Saudara Dikasih Menta Tolong Asir Yang Belum Dapat Bisa Dikasih Beserta Dengan Minyak Urapannya Coba Yang Di atas Juga Banyak Yang Belum Dapat Tolong Asir Bisa Naik Ke Atas Mari Mari Semua Bangkit Berdiri Yang Sudah Dapat Yang Yang Belum Dapat Lagi Silahkan Angkat Tangan Lebih Tinggi Supaya Dikasih Terima Sudah Para Asir Bisa Naik Ke Atas Anak Anak Yang Di depan Ini Belum Dapat Asir Ada 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 Naik Ke Atas Asir Asir Jangan Di bawah Semua Yang Di atas Masih Banyak Saya Saya kok Nggak Ngelihat Asirnya Yang ke Atas Saya Nggak Ngelihat Ada Asir Di atas Nah Ini Baru Datang Asirnya Saya Minta Semua Diam Siapa Yang Belum Dapat Siapa Yang Belum Dapat Minyak Urapan Yang Seperti Ini Botol Ini Siapa Yang Belum Dapat Ini Minyak Urapan Siapa Yang Belum Dapat Minyak Urapan Semua Sudah Dapat Saudara Minyak Minyak Urapan Dengerin Baik Minyak Urapan Ini Lambang Daripada Penyertaan Dan Perlindungan Tuhan Taruh Di tangan Kiri Ini Senjata Di tangan Kiri Senjata Di tangan Kiri Ayo Ayo Anak Anak Ini Kedepan Aja Ini Kalian Ngapain Kamu Kesitu Ayo Semua Di Depan Lebih Banyak Kamu Di Depan Urapannya Lebih Bekencang Minyak Lambang Perlindungan Taruh Di tangan Kiri Sebab Ini Adalah Senjata Salah Satu Senjata Saudara Lihat Ini Adalah Fine Gold Ini Lambang Emas Emas Adalah Merupakan Logam Mulia Yang Tinggi Amin Apalagi Dikatakan Fine Gold Saat Kau Mengangkat Inilah Yesaya 60 Dan Dikatakan Tujuh Gerbang Terbuka Tujuh Gerbang Terbuka Amin Ya Sekarang Kita Seperti Ini Masing-masing Berdoa Dulu Ya Masing-masing Berdoa Pegang Erat Erat Minyak Urapan Dipegang Erat Erat Fine Gold Dipegang Erat Erat Katakan Bersama Dengan Saya Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Dua Senjata Yang Kau Berikan Buat Kami Sebagai Perlengkapan Untuk Masuk Tahun Depan Terima Kasih Tuhan Minyak Ini Kami Angkat Lambang Perlindungan Mu Masmur 91 Ada Pada Kami Sepanjang Tahun Itu Aku Aku Dalam Perlindungan Tuhan Keluarga Aku Dalam Perlindungan Tuhan Tidak Ada Malapetaka Apapun Tidak Ada Sakit Penyakit Apapun Yang Bisa Menimpa Hidupku Di Dalam Nama Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Buat Senjata Di Tangan Kanan Kami Pegang Senjata Ini Yesaya 60 7 Pintu Gerbang Menjadi Milik Kami Mari Berdoa Terus Doa Berdoa Masih Masih Berdoa Sampai Ini Menjadi Kenyataan Doa Basar Roh Berdoa Dalam Basar Roh Terima Tuhan Berdoa Sangkar Rana 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 Termaterai Jadi Termaterai Jadi Termaterai Jadi Dalam Nama Tuhan Yesus Apa Yang Kau Janjikan Menjadi Kenyataan Apa Yang Kau Janjikan Menjadi Kenyataan Dalam Nama Tuhan Kau Mari Rana 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 Kau Kau Termuterai Jadi Jadi Kita akan nyanyikan Aku akan mengembang ke kanan dan ke kiri Sebab kami Kan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanku Kan memperoleh bangsa-bangsa Kan menilami Kota-kota sini Siapkanlah Bintangkanlah patokmu Kan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanku Kan memperoleh bangsa-bangsa Dan meniami Kan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanku Kan mengembang ke kanan dan ke kiri 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 Kan mengembang ke kiri Kan mengembang ke kanan dan ke kiri Kan mengembang ke kiri Kan mengembang ke kiri Siapkanlah dirimu Dan mendiami Kota-kota sunyi Siapkanlah dirimu Dan mendiami Kota-kota besar Kota-kota besar Siapkanlah dirimu Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Engkau sudah memberikan perlengkapan demi perlengkapan buat kami Satu hal kami ingatkan Tuhan Buat kami hati-hati Supaya jangan sampai kami melorot Kami terus naik bersama dengan engkau Engkau sudah memberikan banyak peringatan Untuk kami berhati-hati Terima kasih untuk vermanmu Terima kasih untuk hamba-hambamu yang mendapatkan penglihatan Terima kasih untuk pengenapan vermanmu Saat ini ya Tuhan Inilah ucapan syukur kami kepadamu Kami akan memberikan yang terbaik Saudara-saudara Saudara-saudara berdoa Berapa jumlah saudara akan beri kepada Tuhan Tuhan sudah memberikan perkara yang ajaib Perkara yang luar biasa Natal ini Di mana saudara harus jadi berkat Ucapkan syukurmu untuk akhir tahun ini bersama dengan Tuhan Beri yang terbaik Saudara boleh kirimkan dan transfer Saudara boleh catat dengan janji iman Karena semuanya Tuhan perhitungkan Kuduskan persembahan kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin